Bagus mana penggunaan mulsa dengan tidak menggunakan mulsa. Ada segi plus minusnya, mungkin biaya. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk petani muda, salam untuk petani porang Indonesia. Di sini saya mau sharing juga untuk tanaman porang. Nah ini banyak yang bertanya, bagus mana penggunaan mulsa dengan tidak menggunakan mulsa. Ada segi plus minusnya, mungkin biaya pertama kelihatannya yang beli mulsa itu mahal. Bilangnya gitu, tapi ada yang menyatakan lebih murah pakai mulsa. Mungkin ini saya bersama Mas Erwin. Nah ini juga silahkan gimana Mas Erwin untuk kemarin menggunakan mulsa dengan tidak. Ini berabannya gimana? Kalau menurut saya pribadi itu sebelum menggunakan mulsa, biaya penyiangan rumput atau gulma itu lebih mahal. Dalam satu minggu itu biaya kita bisa menghabiskan sekitar 1 juta. Itu pun rumputnya enggak bisa bersih. Kalau sebelah sini sudah selesai, sebelah belakangnya sudah tunggu lagi. Seperti itu. Kemudian kalau pakai mulsa itu, kita lebih hemat biaya penyiangan. Dengan modal ini 500 meter persegi itu sekitar butuh 500 meter juga. 300 sampai 500 itu sudah cukup untuk lahan seukuran 500 meter persegi. Dengan biaya itu sekitar 600 ribu. Itu untuk biaya pembelian plastik musang. Jadi nanti kita bisa pemasangan sendiri. Kita pakai keluarga jadi enggak mengulakan biaya lagi. Lebih hemat. Selain itu penyiangan rumput juga sangat efektif. Kita tinggal cabuti di lubang-lubangnya saja. Jadi lebih cepat menghemat waktu dan biaya. Kalau untuk kendala itu ya mungkin orang lain berpikirnya nanti pakai plastik mulsa itu pengairan kurang. Tapi kalau di nalar mungkin musim hujan kan hampir setiap hari turun. Jadi tanah itu pasti basah. Seperti itu. Oke. Mas Erwin terima kasih. Ini untuk berbagi saja. Kemarin ada yang saya punya teman itu tidak mau pakai mulsa. Katanya hasilnya kurang bagus. Pada dasarnya untuk segi biaya tadi sudah dijelaskan. Biaya untuk penyiangan kalau tanpa mulsa itu nanti sangat besar. Karena baru membersihkan sebelah ujung sana. Yang sudah satu minggu kita membersihkan ujung sana. Yang sini sudah tumbuh lagi. Ini permasalahan. Yang kedua nih. Saya membaca itu dengan mulsa ini. Karena nanti mulsa sendiri ini akan mengatur untuk kelembapan tanah. Jadi ini kalau memang kita tanahnya lembab. Bisa ditopang terus. Saya kira tidak ada masalah dengan mulsa. Karena ada airnya masih terjaga. Karena porang sendiri ini ialah tumbuhan yang hidupnya pada musim penghujan. Kalau kemarau sudah tidak bisa hidup. Nah ini. Ini salah satu contoh. Kenapa kita lebih efisien pakai mulsa. Karena pengalaman dari Mas Erwin ini untuk tahun pertama kemarin. Karena ini ialah porang musim kedua. Tahun pertama kemarin itu tanpa mulsa ya mas ya. Tanpa mulsa. Nah ini akhirnya dengan rumputnya luar biasa. Ini suketeki. Kalau suketeki ini kalau di lagunya dikempot enak. Nah ini kalau ini ialah sudah dikasih mulsa. Sehingga pembersihan nanti cukup yang di dalam-dalamnya. Yang kedua untuk segi nutrisi. Karena kita dengan mulsa secara otomatis rumputnya tidak banyak. Secara nutrisi pun akan banyak sekali yang diserap oleh tanaman porang. Tanaman kita tidak ada mungsuhnya. Sehingga nutrisinya tidak dibagi. Tidak diduakan. Ini sedang berbagi ilmu. Bagi teman-teman. Monggo silahkan. Yang ingin menggunakan mulsa. Silahkan. Kalau tidak suka dengan mulsa. Monggo. Pilihan ada di tempat Anda masing-masing. Saya disini semua berbagi ilmu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin dari saya cukup sekian. Bilaito fek walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.